Intro Allah nur langit dan bumi Cahayanya bagaikan miskah Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada Tuhan selainnya Dialah yang satu Tidak ada sekutu baginya Dan yang kedua yang menjadi Fokus pembahasan kita Inti pembahasan kita adalah Sahadat yang kedua Sahadat kepada Bakin dan Mabi Assalamualaikum Abduhu Ambanya dan utusannya Ini ikrar sering kita baca Sering kita Antunkan lewat Lisan kita Tapi Tapi kadang kita kurang merenung Apa maksud daripada Sahadat Kepada Bakin dan Mabi ini Kandungannya Kandungannya apa Memiliki makna seperti apa Inilah yang diperlukan dalam sebuah kajian Untuk melihat Atau menyelami Menjabarkan Merinci makna sebuah Maksud Makna sebuah kalimat Makna sebuah sahadat Kalau kita sudah merenung tentang sahadat ini Artinya ketika kita mengucapkan Asyidu'anna muhammadan amduhu wa rasuluh Allah wassalamu'ala muhammadan muhammad Kita membacanya dengan penuh renungan Artinya apa Diiringi dengan ma'rifah atau pengetahuan Tentang sahadat tersebut Maka ini akan memiliki pengaruh yang berbeda Memiliki kecintaan kepada Nabi yang berbeda Orang yang hanya mengucapkan Asyidu'anna muhammadan amduhu wa rasuluh Sekedar mengucapkan saja Tanpa ada renungan Tanpa ada kesadaran Tidak ada ma'rifah tentang hal itu Maka ini tentunya Akan bawa dampak Ataupun efek Yang biasa-biasa saja pada dirinya Tidak menambah keimanan Ataupun kecintaan kepada baginda Nabi Tapi seorang kalau mengetahui Makom Nabi Kedudukan Nabi Lewat sahadat ini Maka dia akan bertambah cintanya kepada Nabi Mungkin sebelumnya tidak tahu Tapi setelah kita mengetahuinya Ini akan menambah kecintaan kita Akan menambah pujian kita kepada baginda Nabi Puasa baginda Nabi memiliki sifat yang luar biasa Sifat seorang abdun Lillah Seorang hamba 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 siapa? Hamba sang penciptanya Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita membaca sahadat Kepada baginda Nabi As-Sidu'anna Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabdun Abduhu wa rasuluh Ini ada dua kinteria Nabi Ada dua sifat Nabi Karakter Nabi Abduhu Sebagai hambanya Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Rasuluhu Dan rasulnya Dan utusannya Kenapa ketika kita bersahadat Harus menggunakan abduhu Kenapa tidak langsung warasuluhu As-Sidu'anna Muhammad Rasuluhu Seperti orang kalau kita ingin masuk Islam Maka sahadat yang digunakan apa? Tidak menggunakan abduhu Boleh Tapi yang umum Langsung saja Wa al-Sidu'anna Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabdun Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Putusan Allah Ini kalau orang biasanya Kalau masuk Islam Baca sahadat seperti ini Tapi ini apa? Harus ada abduhu Diawali dengan abduhu Kenapa? Ini yang akan kita Kaji pada hari ini Sir apa? Rahasia apa? Hikmah apa? Dibalik kata Abdun Ada sebuah Riwayat Sebelum kita Kaji ini Lebih lanjutnya Yang jelas Ini makom Yang luar biasa Tentang Abdun ini Ada sebuah Riwayat Dari Muhammad bin Hanbal Dalam kitab musnad Dan juga Dalam kitab Ibnu Habban Ada dua kitab Mungkin kitab yang juga ada Nanti bisa di cek kembali Dan kitab musnad Ahmad Sudah dua halaman 241 Atau hadis ke 6863 Qala Imam Ahmad Rahimahumullah Ta'ala Haddasana Muhammad bin Fudail An Umarah An Abi Zura'ah Kala Wala A'lamuh Illa An Abi Hurairah Kala Jalasa Jibreel Ila Nabi Sallallahu Alaihi Wa Al-Sallam Wa Nazara Ila Sama Fa Ida Malak Yanjil Fa Kala Jibreel Inna Hada Al-Malak Ma Nazala Mundu Yawmin Khulik Qobla Sya'ah Falemman Nazal Kala Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Arsalani Ilaika Rabbuk Afamalikan Nabiyyan Yaza'aluka Aw Amdan Rasul Kala Jibreel Tawadda Li Rabbik Ya Muhammad Kala Al-Ali Wa Kala Bel Amdan Rasul Dilihatkan Dari Imam Ahmad Pak Jibreel Sampai Kepadanya Atau Dia Menceritakan Tentang Riwayat Yang Diham Dari Muhammad Bin Fudil Dari Umar Dari Abu Zhar Jura'ah Dia berkata Aku Tidak Mengetahuinya Hadis Ini Kecuali Dari Abu Hurairah Dia berkata Jibreel Pernah Duduk Di Samping Nabi Selam Wale Wale Lalu Ia melihat Kelangit Dan Mendadak Ada Malaikat Yang Turun Dari Langit Maka Jibreel Mengetahuinya 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 Dia berkata Abdan 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 Warasul Rasul Alhamdulillah Ini hadis Sebagai Selingan Saja Nanti Perlu Dicek Kembali Ini Hadis Ada Dalam Kitab Sunnah Dalam Dita Sunnah Dan Juga Ibn Haban Dan Isnnah Sohih Disana Seperti itu Walhasil Ini Sebagai Selingan Saja Yang Menghantar Pada Kita Pada Poin Bahwa Baginda Nabi S.A.W. Lebih Memilih Seorang Abdun Seorang Rasul Ketiba Seorang Raja Karena Ada Pilihan Untuk Milih Raja Atau Milih Hamba Maka Bagi Nabi Lebih Milih Seorang Hamba Dan Seorang Rasul Kembali Saya Rahmat Allah Kembali Lagi Masalah Bahwasannya Dalam Sahadat Tadi Ada Abduh Warasul Kenapa Harus Dengan Abduh Atau Abduhu Kenapa Tidak Langsung Warasul Kita Kita Melihat Karena Abed Itu Adalah Penghambaan Yang Itu Merupakan Sifat Yang Paling Sempurna Dari Seorang Manusia Dari Sosok Manusia Seorang Yang Merasa Bangka Kalau Dirinya Dipanggil Sebagai Hamba Allah Yang Dia Habiskan Waktunya Hidupnya Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Tentunya Ini Makom Yang Mulia Bahkan Mungkin Makom Yang Paling Mulia Dari Makom Baginda Nabi Ada Yang Ngatakan Ini A'la Makom Di Nabi A'la Makom Makom Yang Paling Tinggi Bukan Hanya Paling Mulia Tapi Paling Tinggi Situl Makom Yang Dimana Baginda Nabi S.A.W. Alih Menempat Gelar Sebagai Abduhu Ambanya Yang Kedua Atau Poin Kedua Kenapa Dalam Sahadat Itu Didahului Dengan Abduhu Kemudian Baru Warusuluh Tidak Warusuluh Ataupun Warusuluh Kemudian Abduhu Tapi Harus Abduh Dulu Dan Baru Rasul Tentunya Jelas Bahwasannya Untuk Menjadi Seorang Rasul Dia Harus Menjadi Seorang Hamba Allah Dulu Yang Tulus Yang Ikhlas Tidak Mungkin Dia Menjadi Seorang Rasul Kalau Dia Belum Menjadi Seorang Hamba Yang Tulus Kepada Tuhannya Dia Menjadi Rasul Siapa Nanti Rasul Dia Kaitan Bahasanya Dia Menjadi Seorang Hamba Terlebih dahulu Lalu Dia Sampai Pada Tikatan Ardhissalah Atau Rasul Sebab Itu Kalau Allah Memanggil Ciptaannya Atau Hamba Dengan Panggilan Abdi Usai Bada Baginda Nabi Surah Wali Wali Ya Abdi Maka Disitu Tengok Ada Kebangkaan Yang Luar Biasa Yang Muncul Yang Lampak Dari Baginda Nabi Nabi Sangat Senang Kalau Sampai Dipanggil Sebagai Hamba Kenapa Karena Tidak Ada Para Nabi Dari Nabi Adam Pun Sampai Nabi Isa Yang Dipanggil Dengan Sebutan Abdun Kecuali Beliau Sallam Wali Wali Wasallam Ini Keistimewan Yang Luar Biasa Tidak Semua Nabi Mendapatkan Hal Semacam Ini Bahkan Dari Seki Panggilan Saja Perbeda Ini Keunggulan Baginda Nabi Di antara Nabi Nabi Yang Lainnya Baginda Nabi Tentunya Kalau Dilihat Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Beliau Adalah Seorang Hamba Tapi Kalau Dilihat Dari Seki Manusia Atau Makhluk Beliau Adalah Seorang Rasul Kutusan Kita Jarang Memandang Posa Pegindian Nabi Itu Adalah Seorang Hamba Siapa Yang Memandang Seperti Ini Semua Makhluk Kita Melihat Baginda Nabi Beliau Adalah Sosok Rasul Tuhan Utusan Tuhan Carang Kita Melihat Atau Orang Ngatakan Ya Abdullah Wahai Hamba Tuhan Hamba Allah Carang Orang Manggil Ya Rasulullah Kenapa Karena Memang inilah Ajaran Karena Abdun Itu Hanya Dari Allah Yang Yang Memanggil Dan Allah Pun Senang Manggil Baginda Nabi Dengan Sebutan Abdun Ada Kebanggaan Sendiri Allah Pun Juga Bangga Membanggakan Hambanya Dengan Manggil Baginda Nabi Dengan Sebutan Abdih Hambaku Jadi Untuk Panggilan Rasul Itu Hanya Di Wilayah Makhluk Atau Manusia Di Wilayah Malakut Maka Disana Allah Manggil Lagi Nabi Dengan Sebutan Abdun Sekir Lagi Ini Sebuah Kebanggaan Bersendiri Dan Allah Bangga Dengan Manggil Seperti Itu Um Rizal Rahmat Allah Kalau Kita Lihat Ada Seorang Mamanya Ada Seorang Yang Memiliki Murid Muridnya Sudah Sukses Jadi Dokter Atau Jadi Berjabat Atau Jadi Apa Jadi Orang Yang Punya Peranan Dalam Masyarakat Lalu Guru Ini Mengatakan Dia Adalah Muridku Dia Adalah Anakku Dia Adalah Kepunakanku Dia Adalah Sahabatku Dia Dia Dan Seterusnya Yang Disepatkan Kepadanya Maka Orang Itu Merasa Bangga Ketika Menyebutkan Bahwasanya Fulan Adalah Anakku Fulan Adalah Muridku Fulan Adalah Pilihanku Fulan Adalah Sahabatku Atau Kaki Tanganku Semuanya Semuanya Itu Memberikan Sebuah Kebangkaan Tersendiri Bagi Seorang Ketika Dia melihat Ada Sebuah Kesuksesan Sebuah Kebahagiaan Tersendiri Itu Untuk Manggil Seperti Itu Bukan Juga Dengan Allah Subhanahu Allah Allah Juga Bangga Dengan Manggil Baginda Nabi Dengan Sebutan Ya Abdi Pemirsa Rahmat Allah Jadi Baginda Nabi Sekali lagi Rasa Terhormat Tersanjung Ketika Tuhannya Robnya Memanggilnya Dengan Sebutan Abdu Abdu Abahnya Sekali lagi Ini tidak Diterakun Pada Nabi Nabi Selain Beli Usus Peginda Nabi Sebutan Abdu Kita Misalnya Dalam Berapa Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memangnya Ketika Allah Manggil Adam Cara Sebutkan Wa Kulna Ya Adam Uskun Anta Wazudzuka Jannah Dan Kami Berkata Wai Adam Tinggallah Engkau Dan Istrimu Di Surga Surat Al-Baqarah Ayat 35 Sana Seperti Langsung Nama Nabi Ya Adam Tidak Ya Abdun Padahal Itu Nabi Adam Hamba Allah Tapi Bukan Pilihan Bukan Yang Dibanggakan Sekali Oleh Ong Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Para Nabi Kebanggaan Tapi Yang Dibanggakan Sekali Sangat Dibanggakan Adalah Baikindah Nabi Kita Lihat Lagi Ayat Yang Lain Panggilan Untuk Nuh Iya Ya Nuh Eh Bet Bisalamin Dipirmankan Wahai Nuh Turunlah Dengan Selamat Jahtera Surat Ayat Mat 28 Sekali Lagi Ini Panggilan Ya Nuh Tidak Ya Abd Ya Abdun Atau Ya Abdi Tidak Lalu Kami Panggil Dia Wahai Ibrahim Sungguh Engkau Telah Membenarkan Mimpi Tersebut Atau Mimpi Itu Ini Juga Sebutan Ya Ibrahim Dan Dan Apakah Yang Ada Di Tangan Kanan Muhai Musa Surat Toka Ayat 17 Panggilan Lagi Dengan Sebutan Ya Musa Atau Ya Dawud Inna Ja'alna Kak Kholifat Fil Argi Allah Bergunan Hey Dawud Sungguhnya Sungguhnya Kami Jadikan Kau Ada Seorang Khalifah Di Buka Bumi Atau Di Bumi Ini Ada Panggilan Ya Dawud Itu Langsung Secara Langsung Untuk Para Nabi Ada Surat Ayat 26 Kemudian berbeda dengan panggilan khusus kepada baginda Nabi jadi kita tahu bagaimana makom Nabi kita kedudukan Nabi kita dari segi panggilan saja berbeda, apalagi dari hakikatnya kalau kita lihat secara bahasa kalimat abdun kan dari kata, dari tiga huruf ayin ba'dal abadaya abudu abdan wa ibadatan udah ada lagi yang menambahkan wabudiyatan ada berapa sampai masdar sampai tiga atau empat masdar sebutkan sehingga dari kata abda ya abadaya abudu abdan wa ibadatan membuat arti hampir sama semuanya artinya hamba mengabdi tunduk taat walaupun secara bahasa juga memiliki arti mamluk abdun arti mamluk yang dimiliki ketika kita menyebutkan ketika kita menyebutkan artinya dimiliki gak ada bedanya berkini nabi dengan yang lainnya Allah apa istimewa sahadat itu dengan menyebut abdun gak ada istimewanya semuanya adalah milku Allah ya kan kita sama nabi sama dari segi milki yahlillah dari segi pemilikan Allah pemilikan dari Allah semuanya milik Allah saya kamu dia pohon batu air semuanya adalah milku Allah semuanya milik Allah jadi apa istimewanya kalau kita artikan abdun sebagai mil atau milki yahlillah sebagai kepemilikan dari Allah lalu apa arti yang sungguhnya artinya yang sungguhnya adalah hamba mengabdi yang tunggu yang taat sepenuhnya nah ini kita bisa lihat adalah arti istilah cara istilah ya kan itu abdun setelah istilah adalah menunaikan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab penuh kesadaran ya kan dengan kesungguhan hati tentunya ini ini abdun yang kita inginkan atau bahkan ada yang ngatakan ibadah ibadah itu sebuah nama yang mencakup setiap hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridui dari mulai ucapannya perbuatannya baik yang nampak ataupun yang tidak nampak tidak ada tolak ukur perbuatan atau ucapan yang dicintai dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau Allah tidak tidak diridui ya diridui bagi hambanya dalam hal ini dia keluar dari hambanya dalam arti dalam saat itu ya saat itu dia bukan seorang hambanya kenapa? karena dia diridui Allah subhanahu wa ta'ala ini seorang ketika bermaksiat dia bukan hamba Allah pasti hamba sayton atau hamba hawa nafsunya oh tidak hamba sayton ya hamba hawa nafsunya ini dalam Al-Quran tidak ada apakah kamu tidak melihat orang-orang atau sebagian orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan sebagai Tuhannya jadi orang kalau melakukan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridui Allah dia bukan hambanya pada saat itu dia hamba dari atau buddha dari nafsunya sendiri atau buddha dari setan dari iglis itu salah satu ciri atau sifat atau tanda-tanda dia seorang hamba ya kan itu artinya apa perbuatan ucapan adalah yang dicintai oleh Allah dan diriduinya itu kita kadang mengucapkan ibadah kadang mengucapkan ubudiyah itu ketika kita mengatakan wa'asadu'ana muhammadan abduhu ya kan itu nah abdun disitu itu dari mana ibadah ya kan seperti kita katakan adalah menunaikan perintah atau takwih dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kadang dilakukan dengan penuh kesadaran ya kan penuh kesungguhan hati keikhlasan kepasrahan ya kan makanya disebut dengan ubudiyah ya kan dan kalau dilakukan tanpa hal tersebut tanpa ada kesadaran hati tanpa ada kesungguhan kepasrahan ya kan makanya sekedar disebut sebagai ibadah jadi ibadah ini kadang kadang membedakan untuk ibadah dengan ubudiyah yaitu kalau ubudiyah adalah bentuk ibadah yang khusus sebut ibadah juga walaupun sebagian membedakan ibadah itu sendiri ubudiyah itu sendiri ibadah itu yang asal aja menjalankan perintah Allah sudah itu tapi kalau ubudiyah tidak disana diiring kepasrahan ketundukan kesadaran diri kesungguhan hati nanti kita akan sebutkan beberapa ciri-ciri dari ubudiyah itu jadi dari ubudiyah ini kita melihat bagaimana seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi kepasrahan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menganggap bahwa sendiri adalah hamba dan abdulillah kesadarannya dia menyadari dirinya adalah seorang hamba seorang hamba itu bagaimana dia harus pasrah penuh pasrah mutlak bukan mutlak pasrah bukan ubudiyah mutlak bukan mutlak ubudiyah atau ibadah mutlak bukan mutlak ibadah beda ibadah mutlak adalah ibadah yang dilakukan dengan kepasrahan total ketundukan total penghambaan total semua hidupnya diisi dengan peribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengabdi kepada Allah dia tidak memilih perintah Allah yang mana bagi dia sama mau yang wajib mau yang sunnah sama kalau dia seorang hamba dia lakukan itu perintah itu ini tanpa pandang bulu perintah yang mana yang penting selagi ini dari Allah dan dia mengaku sebagai hamba Allah dia akan laksanakan perintah itu ini ibadah mutlaku hidupnya penuh dengan ibadah ini ada juga dalam Al-Quran tentunya kita sebutkan ayatnya sementara kalau mutlaku ibadah setelah ibadah pokoknya ibadah asal ibadah asal menjalankan ini kita bukan para nabi para nabi mereka ibadah mutlaku hidupnya penuh dengan penghambahan dan dalam penghambahan itu bertingkat antara para nabi itu tapi untuk kita manusia kita biasa kita masih mutlakul ibadah ini disebut yang penting disebut sebagai ibadah saja sudah cukup itu terlaku alat ibadah sudah cukup yang penting kita sebab walaupun sehari sekali sehari dua kali yang kita lakukan hanya sholat ini sholat itu saja atau kadang kita kalau melaksanakan perintah Allah kita masih memilih cari mana perintah yang mudah ini seringnya kalau kita masuk pada bulan-bulan tertentu bulan-bulan istimewa kita pilih dari amalan-amalan yang ada sholat kita pilih kira-kira sholat yang paling sedikit yang mana yang mudah dilaksanakan oh ini sholat yang dua rakaat bacaannya mudah ini kita pilih ini kalau masih seperti ini ini asal ibadah saja pokoknya ibadah pokoknya sholat baik juga lebih baik daripada tidak tentunya tapi belum ada kesadaran penuh tentang bahwa dia adalah hamba Allah kalau hamba tidak memilih tidak memilih itu perintah Tuhan yang mana saja dia lakukan semampunya sekuatnya dia melakukan itu pemirsa rahmatullah jadi ibadah yang dilakukan dengan penuh kepasrahan penuh penghambaan bahkan menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan sehari-hari ibadah merupakan kehidupan dia tanpa ibadah dia tidak akan hidup dengan tenang tidak tenteran tidak nyaman hidupnya jadi kehidupannya itu dengan ibadah itu ini orang sudah sampai pada pengambang yang luar biasa sudah hidupnya dia tidak melihat kecuali penghambaan kepada Allah dia isi peruk kehidupannya seperti itu yang melaksanakan hal yang besar yang kecil amal yang susah ataupun yang mudah dia tidak membedakan hal itu lagi bisa dia lakukan hal itu nah tapi kalau kita tidak kita orang biasa orang awam yang mungkin imahnya masih sedikit paling tidak belum sampai ke sana berusaha pada makom ubudiyah seperti itu maka kita kadang melaksanakan ibadah itu hanya sebatas untuk menguburkan tanggung jawab kita kepada Allah kita punya kewajiban taklif tanggung jawab ini ini wajib taklif ini kita kadang melaksanakannya ya sekedar untuk supaya kita terbebas saja supaya kita nanti sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukannya kalau sudah kita tunik supaya bebas tugas saja sementara bagi orang-orang sudah mencapai makom tinggi wali Allah atau dia sudah sampai pada makom ubudiyah maka dia beda lagi sikapnya beda lagi kepada atau terhadap takali terhadap tanggung jawab ini dalam Al-Quran Al-Surat Al-An'am ayat 162 tentang mengenai al-ubudiyah atau ibadah tulmutraqoh dan dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yaitu hakin dan Nabi untuk mengatakan seperti ini katakan dari Muhammad sesungguhnya suratku wanusuki dan nusukku amal-amalanku ibadahku semuanya wamah yaya hidupku wamah mati dan matiku ilahi warahmatullahi hanya untuk Allah Tuhan semesta alam ini makna yang tepat untuk ubudiyah atau al-ibadah tulmutraqoh ibadah yang mutlak sekali lagi jangan keliru dengan mutlakul ibadah ini makom ubudiyah adalah makom al-ibadah tulmutraqoh ibadah yang mutlak yang hidupnya penuh dengan ibadah diisi dengan ibadah makna ibadah maka pelaksana ibadah itu disebut al-abib ibadah secara umum maka itu disebut sebagai al-abib pelaku ibadah sementara orang yang melaksanakan ubudiyah makanya disebut abdun jadi kalau ibadah itu pelakunya kalau kita dengan istilah bahasa ibadah itu pelakunya disebut sebagai al-abib ini abib itu dalam berapa hadis-hadis tentang abib itu seorang alim lebih mulia daripada seorang abib seorang yang ahli ibadah yang sering melakukan ibadah tapi ada yang diambil dari ubudiyah mas darinya dari ubudiyah pengambaan pengambaan murni pengambaan tulus maka pelakunya disebut sebagai abdun makanya kalau kita dalam sahadat kita tidak mengatakan wa'ashadu'anna muhammadan abidan bukan abidan tapi abdan hambanya bukan pelaku ibadah ini mengenai arti yang penting intinya kita mengetahui arti-arti ini seperti apa sejika kita tidak salah tidak keliru yang mengucapkan ini seorang abid atau seorang amdun itu adalah seorang tokoh mungkin tokoh torikoh torikoh di kita ini banyak di dunia itu banyak torikoh torikoh itu jalan jalan orang pribadi daripada Allah dia dia punya corak tersendiri nyesib oh punya warna tersendiri setiap torikoh setiap jalan ada torikoh banyak ada anak bandiyah tijaniah ini salah satu tokoh dari tokoh pesari torikoh tijaniah dari Afrika para namanya Sheikh Ibrahim Nias dia mengatakan tentang mananya ibadah al-ibadah al-amal besariah wal-ubudiyah suluput torikoh wal-ubudah musahadatul hakikoh katanya seperti ini ini pendapat beliau tentunya ibadah adalah pengamalkan syariat nanti kalau ubudiyah itu adalah jalannya jalan torikoh penghambaan sikap penghambaan itu torikoh makanya torikoh-torikoh itu adalah bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah dengan warna-warni yang luar biasa banyak torikoh ini dan itu ini sibuk-sibuk warna-warna ilahi curah-curah ilahi curah-curah dari penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu torikoh nanti lagi dia mengatakan ada istilah lagi walau buddha musahadatul hakikoh sebenarnya kalau buddha itu adalah dia musahadatul haikoh menyaksikan hakikat sudah sampai pada makam hakikat melihatnya yang nyata seperti Mbak Maya kalau kita ingat ucapan Syedah Zainab maharaitu illa jamillah aku tidak melihat kecuali keindahan memandang sebuah wabunis sebagai persepsi mendapat mendapat dalam arti itu bahwa memandang semua perbuatan perbuatan itu dalam pandangan Syedah Zainab semuanya indah kalau itu dari Allah subhanahu wa ta'ala indah mungkin kalau buddha yang dimaksudkan oleh para sufi itu menyaksikan hakikat hakikatnya seperti apa seperti kita kalau lihat dalam beberapa ayat Al-Quran ketika orang membicarakan orang lain maka yang keluar itu adalah api dari mulutnya orang ghibah atau Al-Quran orang yang ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya mungkin orang-orang yang sudah sampai berdam makam tertentu melihat hakikat seperti itu Musa ada seperti itu yang melihat itulah yang benar atau kalau kisah tentang Nabi Khidir yang Nabi Musa lihat di alam yang hakiki ini definisi dari Leo seorang tokoh dari Torik Tidjani kita lihat balik pada ucapan saya aku tidak melihat kecuali keindahan seorang hamba yang melihat bahwasannya semua yang dilakukan oleh Tuhan pasti hal yang baik pasti ada hikmahnya maka maka selagi itu keluar dari Tuhan dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah keindah itulah kebenaran ini pandangan yang jauh tentang sebuah ubudiyah kalau hakikat tadi melihat hakikatnya dibalik amalan itu ada rahasia yang orang lain tidak bisa melihatnya pemirsa rahmat Allah ada lagi yang memberikan ini sebagai selingat saja juga memberikan arti setiap huruf dari kata ibad atau abadah abdun itu terdiri dari tiga huruf a'in ba'dal a'in ba'dal a'in sebagian mengatakan arfabilah dihaqon mengetahui Allah dengan sebenarnya jadi seorang hamba itu harus mengetahui Allah dengan sebenarnya arifbilah ya kan itu kalau dia tidak arifbilah gimana dia mau menjadi hambanya kalau tidak mengenal Tuhannya orang yang mengenal Tuhannya pasti akan menjadi hambanya ini banyak hadis-hadisnya di kajian aggidah juga ada yang kedua pak abdun a'in pak paknya itu balenas kalau a'in tadi arfabilah mengetahui Allah dengan sebenarnya akot dan kalau paknya balenas peduli kepada manusia balenas orangnya sebut dengan orang yang peduli dengan manusia keilmaldinya bala balayubali balenas peduli kepada manusia orang orang yang orang yang mengetahui dirinya adalah hamba pasti dia akan menghargai hamba yang lainnya sesama hambanya dia akan peduli dengan yang lainnya orang yang tidak peduli berarti dia belum dikategorikan sebagai ambdun sebagai hamba belum sampai kesana seorang hamba harus peduli kepada manusia karena dia tahu hakikat abdun bagaimana hakikat hamba yang sebenarnya bagaimana jadi dia tidak boleh sombong di depan Tuhan dia harus pasrah mutlah harus tunduk dan tentunya dia akan menghargai hamba yang lainnya dia tidak akan sombong dia lepaskan jauh-jauh pakaian kesombongan itu itu bak ya bahalan nas muda yang terakhir adalah dal nah gitu dahar dunia an kalbi muruf dal yang terakhir adalah dahar mengusir mengusir dunia dari hatinya mengosongkan dunia dari hatinya tidak boleh seorang hamba masih ada perasaan cinta dunia al-qalbu haramullah hati ini adalah tempat suci untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan dikotori dengan ala yang buruk sepat-sepat yang lainnya bukan hanya cinta dunia ya riyah ya sumah ya hasud ya denggi ya balas dendam amarah semua harus dihilangkan dan semua ya kan tentunya sepat-sepat tadi itu adalah juga sepat-sepat capang-capang dari cinta dunia ya harod dunia an-qalbi ya usir dunia itu dari hatinya dia lepaskan dia sucikan hatinya dari kecintaan kepada dunia itulah seorang hamba ya mudah kata dahurah nah kata dahurah ini sendiri juga ada dalam Al-Quran kita lihat kisah tentang iblis yang ingin menggoda atau mengganggu malekat ya kan atau mengganggu keturunan Adam ya katakan luhuran walahum adabun wasib itu ada surat sofat ayat 9 sofat itu para malekat yang berbaris-baris ya kan itu iblis ingin mengganggu para malekat ingin menggagalkan risalah yang dibawanya perintah yang dibawakan untuk manusia ingin digagalkan tapi iblis tidak berhasil ya kan itu maka malekat itu melemparinya dan mengusirnya walhum agabun wasib maka bagi mereka adalah siksaan yang pedih atau dalam surat al-araf ayat 18 ya kan kawala uhrus minha mad'uman mad'ura kan dikatakan keluarlah kamu hai iblis karena dia ingin menggoda manusia kalau Allah disuruh keluar uhrus minha keluar dari surga itu mad'uman dengan terhina mad'uran terusir kan itu nah ini dari segi arti per hurufnya per hurufnya ini ada yang juga mengartikan seperti ini ya jadi pemerintah paling enggak ya bisa dapat selingan tambahan lah wacana ini jadi kalau nanti ingin menyampaikan kita mengenai ibadah nah itu atau tentang ubudiah maka kita bisa tahu ain bak dal itu apa artinya itu ya memiliki rohimungwa kemudian disana juga ada perbedaan kita akan menyelesaikan tentang perbedaannya dulu ada perbedaan kata tentang abid ain bak ya dal abid dengan ibadah nah itu kata abid itu digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan hamba-hamba Allah yang berkelimang dalam dosa itu abid ya kan itu dari simfail ya kan simfail abid ya kan itu nah beda dengan ibad ya kan itu fi'al nah kata abid ini digunakan untuk hamba-hamba yang berkelimang dalam dosa kita lihat dalam surat Al-Anfal yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri sungguhnya Allah sekali-kali tidak menganianya hambanya ini kata-kata ini banyak sekali dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 182 surat Al-Hajj ayat 10 surat Al-Fusilat surat Al-Fusilat ayat 46 dan surat Qaf ayat 29 ini sama ya itu kata-kata sama la'isya bidul aminil abid kurang lebih seperti itu kata Allah tidak mendolimi hambanya kenapa? karena hambanya yang berbuat sendiri ya itu hambanya yang mendolimi diri mereka sendiri mereka yang berbuat desa ya kan jadi ketika Allah menyiksa mereka itu karena mereka yang melakukan perbuatan dosa itu nah selain kata Ibad dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan hamba-hambanya yang ta'at Ibad ya kan itu hamba yang ta'at atau hamba-hamba yang ta'ubat lah itu ya kembali ya kan itu yang rujuk kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyadari kesalahannya ya kan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 wa'idha sa'ala ka'ibadi anni fa'inni qoribun ujibu dakwatadda'i iza da'an walis tajibuli waliyu'minu bi'la'allam yarsudun ya kan wa'idha sa'ala ka'ibadi dan bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku maka jawablah bahasanya aku adalah dekat dengan mereka aku akan kabulkan permohonan mereka ya kan itu permohonan siapapun yang memohonnya ini ada kata akibadi itu hal-hal yang baik orang yang berdoa berbuat baik kemudian surat Al-Ma'idah ayat 118 disebutkan intu'adzibhum fa'innahu fa'innahum ibaduk wa'intangfir lahum fa'innaka'antal azizul hakim sekian engkau menyiksa mereka maka pesuguh mereka ini adalah hamba-hambamu wa'intangfir lahum jika engkau mengampuni mereka maka sungguh engkau maha takas lagi maha pejaksana maka itu pejaksanaan Allah untuk mengampuni hambanya nah ini hamba-hamba yang sebenarnya mereka mau bertobat ini ada dalam surat Al-Fajar ayat 29 maka masuklah ke dalam kolongan hamba-hambaku atau kolongan hambaku aku dalam surat Furqan juga sama ayat 63 wa'ibadur-rahman al-lazina yamsuna alal ardi haunamu wa'idha khwatabahumul jahiluna qalu salamat wa'ibadur-rahman ada pun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati menunduk ya kan tawaduk ya kan haunan dengan penuh ketundukan ya atau kerendahan hati dan apabila orang-orang bodoh orang-orang jahil menyapa mereka maka mereka hanya bisa mengatakan atau mereka menyampaikan salam ucapan salam saja untuk mereka nah dalam Al-Quran juga banyak ya tentang kajian-kajian tentang mengenai ibadah dan lain sebagainya insya Allah nanti kita akan kaji pada pertemuan akan datang paling tidak kita tahu perbedaan kata tentang mengenai ibadah dengan obudiyah ya kan abid dengan abdun undagi ada abid isim fa'il dengan khibad fi'al ya kan dalam Al-Quran bagaimana penggunaannya arti-artinya apa saja sudah tahu insya Allah untuk yang lainnya kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kalau kita cepat sekian wa ma'atafiq ila billah alaih da'uqatuh wa'ali unib astagfirullah wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati